Intro Sahabat bulu tangkis, babak kedua Ajang Malaysia Open 2023 telah usai. Dari 14 wakil Indonesia yang bertanding, 9 diantaranya harus gugur dan mengubur impiannya untuk menjadi juara. Kekalahan ini membuat wakil Indonesia hanya tersisa 5 di babak perempat final esok hari. Perempat final sendiri akan dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan dijeda waktu ibadah sholat Jumat kemudian disambung pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan melalui RCTI Plus, Hainus TV, dan Spot TV Asia. Lantas bagaimana peluang kelima wakil Indonesia di babak perempat final esok hari? Di lapangan satu hanya pasangan Apriya Nirahayu City, Fadia Silva, Rabadanti yang bermain di pagi hari. Mereka harus menghadapi unggulan ketiga asal Korea, Kim Soe Yong, Kong Hye Yong, di pertandingan ketiga sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menghadapi pasangan ranking tujuh dunia saat ini, sejak dipasangkan sang juara bertahan Apri Fadia belum pernah bertemu sebelumnya. Tentunya dengan catatan ini, peluang keduanya menjadi pipti-pipti. Empat wakil Indonesia lainnya akan bermain di pertandingan siang hari. Anthony Shinizuka Ginting bermain di pertandingan kelima di lapangan satu sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ia harus menghadapi tunggal putra Jepang, Kanta Suniyama, yang merupakan pemain ranking 26 dunia. Secara ranking Ginting memang unggul jauh, namun secara head to head kedua pemain berimbang dua sama. Dan pertemuan terakhir, di ajang Olimpiade Tokyo Ginting berhasil menang dua game langsung atas Suniyama. Masih di lapangan satu di pertandingan ke-7 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, pasangan senior Muhammad Asan Hendra Setiawan harus menjajal kembali pasangan Korea Kang Min Hyuk Seu Sengjai, ganda Korea yang selalu tangguh ketika berhadapan dengan ganda putra Indonesia. Secara head to head, Dedis kalah 2-1, di mana kekalahan itu adalah di ajang Korea Open dan Indonesia Master tahun 2022. Sedangkan satu-satunya kemenangan Dedis adalah di ajang Japan Open 2022 lalu. Pasangan ranking 1 dunia pajar Alpian Muhammad Rian Ardianto harus menjalani duel klasik ke-10 kalinya menghadapi pasangan Malaysia Ong Yeusin Teo Eiji di pertandingan terakhir kort 1. Secara head to head, Pajri memang unggul 6-3. Namun Ong Teo berhasil mengalahkan Pajri di pertemuan terakhir mereka di ajang BW April Tour Final Desember lalu. Melihat catatan ini, PDK Pajri memenangkan pertandingan esok hari. Pasangan Dejan Perdinanza Gloria Emanuel Wijaya menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bertarung di lapangan 2 di pertandingan ke-5 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Mereka akan menghadapi pasangan Korea Kim Wonho Jang Na Eun yang mengalahkan mereka di ajang Australia Open 2022 lalu. Kala head to head 0-1 dan unggul secara ranking, Dejan Gloria memiliki peluang yang sama dengan pasangan Korea untuk kolos ke semipinal. Namun ganda Korea baru saja membuat catatan impresif dengan berhasil memulangkan prai medali emas Olimpiade Tokyo, huang dong ping, huang yilyu. Kala head to 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 head Terima kasih.